Menteri Luar Negeri Mesir, Khaled El Enani, mengeluarkan pernyataan dalam sebuah konfresi pers yang diadakan di ujung makam headpad di dataran tinggi gisa di pinggiran selatan Cairo, Mesir pada 3 Februari 2018. Makam yang baru ditemukan tersebut adalah makam milik seorang wanita bernama headpad, yaitu seorang pejabat tinggi di istana kerajaan pada akhir dinas di kelima.